Halo Bang! Halo! Namanya siapa Bang? Namanya Ibrah Ibrah? Ibrahimovic? Iya Asal dari mana Bang? Tinggal di Balikpapan, kalau asal dari Medan Oh, dari Medan Oh, tinggal di Balikpapan? Iya Oke Bang, dari Balikpapan beli gitar di Bekasi Bang Iya, iya Oke, aku mau tanya, tau bang buah musik Bekasi dari mana Bang Ibra? Tau awalnya itu dari Youtube Dari Youtube? Iya, terus follow Instagramnya, sering liat-liat barang gitarnya di Instagram Oke, awalnya tau dari situ ya? Iya Oke, dan alesannya nih, beli gitar jauh-jauh nih dari Balikpapan ke Bekasi buat beli gitar ruang apa nih Bang? Alesannya tuh, ya mungkin ya, karena saya sering liat kontennya ya Ya, sering ngeliat ininya, kok suaranya enak gitu Hmm Suara gitarnya kan Dan kebetulan saya juga suka genre bluesnya Oh, oke Iya, iya, iya Jadi, saya sering liat Youtube-nya hampir setiap hari itu Oke, sekarang masuk Youtube-nya nih Bang? Iya, kadang liat ininya juga, apa-apanya Kalau hari Minggu kan sering juga, apa namanya, cover-cover lagu rohani ya Oh iya, betul-betul Iya Kayaknya, enak gitu, ngisi-nya itu enak, betul Oke, emang dibalik papan ga ada toko gitar Bang, pertanyaannya gitu Ada Bang Ada Ya Cuman, kenapa aku belinya di sini gitu, jadi belinya di sini gitu, saya mau tahu gitu Ya, mungkin gini Bang ya, saya, apa namanya, liat brandnya, gitar-gitar bekas di sini, liat brand-brandnya, brand-brand, ya termasuk brand-brand yang terkenal lah Kayak pander, apa, Squire Oke Dan saya merasa, kayaknya lebih aman gitu Bang, beli gitar bekas itu Oke, beli gitar bekas di sini lebih aman Ya, dengan istilahnya budget pas-pasan lah, kalau kita beli yang baru kan harganya kan mahal Bang Oke Kalau kayak pander, apa lagi kan, atau Gibson, waduh Bang Bang Abang kan tahu, Bang-Bong awalnya dari sosmed lah Bang ya, dari Youtube, Instagram ya Akhirnya nih Iya Ke tokonya langsung nih Iya Menurut abang gimana nih Bang? Tokonya kayak apa nih Bang? Oh ini Pas masuk nih Bang kan, tadi temen liat sosmed doang nih Betul, betul, betul Seperti apa nih Bang jadinya nih? Wah ini kayak studio nih Kayak studio Iya betul Gak kayak toko Gak, gak kayak toko Kayak studio beneran, jadi kita seolah-olah kayak di studio mau main gitu, mau jamming kan Hahaha Oke Gitar apa yang dibeli Bang? Boleh kasih tahu gak? Squire Squire Affinity Iya, Squire Affinity Hmm Apa yang abang rasain beli gitar di sini Bang? Saya sudah coba gitarnya Ya Enak sih Enak ya Ya dari Apa Grip pertama sampai Terakhir itu gak ada yang palsu Oke Aman ya Bang Aman, aman Udah di setup Oke, beli gitar di sini aman ya Bang? Pastikan ya? Aman Aman Baik mau beli online atau datang ke toko aman barang ya? Aman Berarti Dinyatakan abang udah beli gitar ini nih Bang ya? Iya Dari Balikpapan beli gitar sampai ke Bekasi Abang Ibra Terakhir Bang Ya Terakhir Bang Minta pesan-pesannya dong Bang Buat Followers atau subscriber yang mungkin nonton Iya Pesan-pesan untuk dia tentang Bang Bong Musik Bekasi nih Bang Ya Ya untuk yang cari gitar Apalagi kalau ya gitar-gitar bermerek ya Ya istilahnya kalau kita budgetnya gak banyak ya cari yang second aja lah di Bang Bong Musik Aman Aman Ya aman Dan mulus-mulus Mulus? Barangnya mulus betul Oke abang dapet yang mulus banget ini Bang Iya ini mulus banget nih Dan koleksinya banyak Banyak ya Bang Iya Ini hampir dari tadi saya lihatin merek-mereknya nih Pander, Squire Kayaknya Gibson doang yang gak ada saya lihatin Lagi abis Bang Gibson Iya iya Epipone-nya yang ada ya Iya Epipone ada Betul-betul Lengkap Bang ya Ya kayaknya nanti kalau saya mau tukar tambah datang lagi kayaknya nih Siap Bang Ditunggu Iya Dan ternyata bener ya Bang ya Kan soalnya ada beberapa yang nanyain ya Bang Iya Biasanya testimoni aja nih Bang Iya iya Ternyata bener ya barang yang ada di Instagram atau di foto Ada semua di bokor ya Bang Ada, betul ada Soalnya banyak yang bilang Ya ini barangnya gak ada nih Takutnya cuman bohongan doang Ada di foto di aslinya gak ada Ternyata ada semua ya Bang Iya ada lengkap-lengkap Ada semua ya Bang Iya Oke thank you sekali lagi Abang Ibra Oke Sukses selalu ya Bang di Balik Papan Iya siap Thank you